Murong King Cheng menghela napas lega, spes mistik, itu akan jauh lebih aman. Li Hong Siu juga terkejut, dia mengirimkan suaranya ke Lin Fan. Kamu benar-benar mengejutkan. Setiap kali Anda melakukannya, Anda akan menyebabkan keributan besar. Lin Suan terkekeh dan mengirimkan suaranya ke Iblis Utara. Dia menyuruh mereka membawa katak dan naga merah pergi. Naga merah dan kodok sangat tidak senang saat mereka dibawa pergi. Sial, apa yang terjadi? Apakah kita akan mundur? Tidak, saya belum cukup memarahi. Katak itu berteriak-teriak, namun akhirnya sebuah tamparan mendarat di kepalanya dan ia pun terseret pergi. Kemudian, mereka bertemu dengan si Sui Tian Cheng dan yang lainnya dan pergi diam-diam. Mereka pergi ke suatu tempat yang jauh di mana tidak ada seorang pun. Katak itu tidak senang. Sial, siapa yang memukulku? Katakan, apa yang terjadi? Kenapa kau mundur? Si Sui Tian Cheng dan yang lainnya mengepung mereka. Sebelum setan utara bisa mengatakan apapun, sebuah sosok muncul di hadapan mereka. Tentu saja, karena aku keluar. Itu kamu. Naga merah terkejut. Katak itu melompat tinggi. Sial, apa-apaan ini? Si Sui Tian Cheng, si Bufan, dan yang lainnya berteriak. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Lin Suan akan tiba-tiba muncul. Apa yang terjadi? Bagaimana hasilnya? Mengapa aku tidak menyadari kehadiranmu sama sekali? Naga ilahi kegelapan terkejut. Yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Saat Lin Suan berbicara, dia secara alami melangkah maju dengan angkuh. Dia melambaikan kulit binatang transparan di tangannya dan menutupinya lagi. Semua orang menyadari bahwa kandidat tersebut telah menghilang. Spes mistik, thought strike. Anda benar-benar menguasai mistik semacam itu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menguasai hukum Yin Yang? Naga merah juga bersemangat. Ya, nak, apa yang terjadi? Lin Suan menceritakan kembali peristiwa yang telah terjadi. Setelah mereka mendengarnya, mereka terkejut. Begitu banyak hal telah terjadi di aula Yin Yang. Itu benar-benar berbahaya. Hanya Lin Suan yang bisa kembali hidup-hidup. Jika Lei Zen dan yang lainnya, mereka mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup. Terutama saat mereka mendengar Lin Suan tengah dikejar oleh binatang buas di angkasa, mereka semua menjadi geram. Untungnya, binatang langit kekosongan telah terluka, dan salah satu dari sembilan sisiknya telah mati. Sementara itu, Lin Suan telah memperoleh sepotong kulit binatang langit kekosongan. Dengan benda ini, itu setara dengan memiliki hukum tata ruang. Banyak orang yang iri. Lin Suan berkata bahwa itu tidak berlebihan. Dia hanya bisa menyembunyikan jejaknya dan tidak bisa menggunakan kemampuan spasial. Memang, kemampuan spasial sangat mengerikan. Selain bisa menyembunyikan jejak dan berteleportasi melalui ruang angkasa, ada juga berbagai kegunaan lainnya. Lin Suan telah melihat ini saat dia masih dikeluar gagu. Itu adalah alam raja. Jika itu adalah hukum ruang, itu akan lebih mengerikan. Semua orang mengangguk. Pada saat ini, Li Hong Siu juga angkat bicara. Memang, jika itu adalah void palace beast, itu masih mungkin. Sepotong kulit binatang hanya bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Izinkan saya memberitahu Anda, ada seseorang yang tahu cara menggunakan hukum ruang angkasa, dan dia sangat menakutkan. Semua orang tercengang. Selain binatang langit kekosongan, ternyata ada seseorang yang tahu cara menggunakan hukum ruang angkasa. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Ternyata ada seseorang yang tahu cara menggunakan hukum ruang. Lalu seberapa mengerikankah orang ini? Semua orang ini sangat tertarik mendengar rinciannya. Li Hong Siu mengangkat bahu. Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa ada seorang ahli dalam daftar pesiarah yang bermargagu. Namanya Gu Feng. Gu Feng, Lin Suan menghirup udara dingin. Mungkinkah itu seseorang dari keluarga Gu? Kemampuan spasial sangat langka, dan hanya sedikit orang yang bisa menguasainya. Selain kemampuan garis keturunan binatang langit kekosongan, satu-satunya keluarga Kaisar Agung yang bisa melakukannya adalah keluarga Gu. Selain itu, orang ini juga bermargagu. Gu Feng. Matanya berkedip. Dia belum pernah mendengar tentang orang ini di dunia sejati. Namun, keluarga Kaisar Agung sangatlah misterius. Mereka mungkin tidak hanya ada di dunia inti. Mungkin ada juga di tempat lain. Singkatnya, dia menduga bahwa kemungkinan besar Gu Feng berasal dari keluarga Gu. Jika demikian halnya, maka ia akan menjadi lawan yang sulit. Setan Utara juga berkata, Aku ingin tahu bagaimana keadaan Gu Santong. Iya, mereka juga memikirkan Gu Santong. Dia juga seorang jenius dari keluarga Gu. Lin Suan memikirkan banyak hal dalam sekejap. Li Hong Siu berkata, Lupakan saja. Kamu tidak perlu memikirkan hal-hal ini sekarang. Jika kamu ingin berurusan dengan orang-orang itu, masuklah ke alam Sein kecil terlebih dahulu. Saudara Suan, apa rencana Anda selanjutnya? Murong King Cheng bertanya. Aku akan pergi ke istana semua kehidupan. Saya pikir sudah saatnya untuk memadatkan hukum pedang. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu, kata Murong King Cheng. Dia sudah memperkuat garis keturunannya di istana segala kehidupan. Dia ingin pergi ke istana lain untuk melihatnya. Lin Suan mengangguk. Katak itu berkata, Aku juga akan pergi. Li Hong Siu menamparnya, Pergilah, adikmu, jangan jadi orang ketiga. Sial, sakit sekali. Air mata katak itu pun mengalir keluar. Lalu ia berkata, Siapa bilang aku akan pergi dengan anak ini? Istana segala kehidupan adalah tempat yang bagus. Tidak bisakah aku pergi sendiri? Iblis Utara juga berkata, Kita semua bisa pergi ke istana segala kehidupan. Namun, kita tidak bisa pergi bersama-sama. Dengan cara ini, Bahkan jika ada bahaya, Kami dapat membantu sesegera mungkin. Baiklah, semua orang mengangguk. Mari kita lakukan seperti ini. Adapun Zizhui Tian Cheng dan yang lainnya, Lin Suan mengatakan kepada mereka untuk berhati-hati. Kemudian dia dan Murong King Cheng berpelukan satu sama lain, Mengenakan kulit binatang void, Dan menghilang. Di istana Yin Yang, Semua orang menunggu dengan gigi terkatup. Namun, mereka tidak tahu bahwa Lin Suan telah meninggalkan istana Yin Yang. Sekarang dia sudah berada di istana semua orang suci. Jika orang-orang ini tahu, Mereka mungkin akan muntah darah. Bahkan ada lebih banyak hukum di istana semua orang kudus. Lin Suan merasakan dengan cermat dan terbang ke arah hukum pedang. Selama waktu itu, Ia bertemu dengan beberapa orang. Mereka semua adalah pendekar pedang yang kuat, Dan beberapa bahkan adalah orang suci pedang. Hukum pedang sangat menakutkan. Namun, hukum pedang setiap orang berbeda-beda. Ada yang cepat dan keras, Sementara yang lain memiliki aura yang merusak. Akan tetapi, Tanpa kecuali, Mereka semua sangat berkuasa. Lin Suan dan Murong King Cheng bergerak cepat melewati kehampaan. Orang-orang di sekitar mereka tidak tahu bahwa mereka berdua telah tiba. Mereka tidak tahu siapa yang meninggalkan lima olah istana emas. Bukankah itu terlalu ajaib? Lin Suan juga merasa takjub. Dia tidak yakin, Tetapi dia berpikir itu pasti seseorang yang luar biasa. Mungkin itu adalah orang suci tertinggi, Atau seseorang yang berada di atas orang suci tertinggi. Mengenai rahasia ini, Mereka mungkin tidak akan mampu mengetahuinya. Keduanya tidak berdebat. Sepanjang jalan, Mereka berpelukan dan saling berbisik-bisik. Pada hari ini, Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di depan mereka. Langit dan bumi bergetar, Dan aura mengerikan menyebar dari jauh. Apa yang telah terjadi? Lin Suan dan Murong King Cheng berhenti. Mereka melihat kekejauhan. Mata Murong King Cheng bersinar dengan cahaya pelangi, Sementara mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan. Hmm. Keduanya terkejut. 3952. Di hadapan mereka, Cahaya itu sangat mengerikan, Dan aura mengerikan itu sangat luas dan kuat. Itu adalah pedang Ki, Dan itu tak tertandingi. Itu membubung ke langit seolah-olah akan menembus langit dan bumi. Mundur cepat. Lin Suan merasakan Ki pedang yang menakutkan dan segera mundur. Dia tidak tahu makhluk apa itu, Namun itu pasti bukan manusia. Karena itu terlalu mengerikan. Mereka berdua bergerak sangat cepat di kehampaan dan pergi dalam sekejap. Begitu mereka pergi, Tempat mereka awalnya berdiri dihancurkan oleh gelombang pedang yang tak terhitung jumlahnya, Berubah menjadi lubang hitam kehampaan. Setelah mundur cukup jauh, Mereka berdua menghela nafas lega. Wajah Murong King Cheng yang seputih giyok juga dingin. Hukum pedang itu benar-benar mengerikan. Benar saja. Mata Lin Suan berkedip saat dia melihat sekeliling. Selain hukum pedang, Kemungkinan juga terdapat hukum pedang dan beberapa jenis hukum yang sangat langka di tempat ini. Semuanya dapat ditemukan di sini. Dia tidak tahu apakah dia bisa menemukan hukum ruang. Lin Suan juga menantikannya. Jika ada tempat di mana dia bisa melembutkan dan memahami hukum ruang, Itu pasti luar biasa. Memikirkan hal ini, dia benar. Ada sesuatu untukmu. Dia mengambil setengah dari saripati darah pria kurus hampa dan memberikannya kepada Murong King Cheng. Kamu harus memahaminya dengan baik. Kamu mungkin akan bertarung dengan Gu Feng di masa depan. Bahkan jika kamu tidak melawan Gu Feng, Kamu mungkin akan bertemu dengan Void Beast. Bagaimanapun, Demon City pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Selain itu, Lin Suan juga memberikan beberapa barang yang diperolehnya kepada Murong King Cheng. Setelah Murong King Cheng menerimanya, Dia juga memberikan barang-barang yang diperolehnya dari aulah manusia kepada Lin Suan. Sebagian besar hal yang diperoleh Murong King Cheng adalah garis keturunan yang telah berevolusi. Lin Suan tidak memiliki garis keturunan apapun, tetapi dia tetap menerimanya. Dia merasa bahwa mereka mungkin dapat membantu tubuh ilahinya. Oh, benar, ada hal baik lainnya. Lin Suan menepuk kepalanya. Dia teringat sesuatu dan mengeluarkannya. Apa ini? Setelah Murong King Cheng melihatnya, dia terkejut. Aura Burung Phoenix Benar saja, ada seekor Burung Phoenix api di pavilion 10 ribu pedang yang menentangku. Saat dia hampir mati, dia langsung berubah menjadi Batu Phoenix. Saya pikir itu akan membantu Anda. Murong King Cheng sangat gembira. Mungkin aku bisa mengetahui beberapa rahasia klan kaisar darinya. Tunggu, ada seseorang yang datang. Keduanya berhenti berbicara dan berdiri di sembilan surga. Beberapa aliran cahaya melesat dari kejauhan. Orang-orang ini semuanya adalah Swat Sein, dan Lin Suan mengenali beberapa dari mereka. Tujuh pedang gunung surgawi, tetapi tidak semuanya. Mereka adalah yang ketiga dan keempat dari tujuh pedang gunung surgawi. Keduanya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tubuh mereka dipenuhi luka pedang yang mengerikan. Begitu pula dengan para Swat Sein lainnya. Mereka semua terluka. Lin Suan menyipitkan matanya. Tampaknya pedang ki yang mengerikan itu disebabkan oleh orang-orang ini. Pasti ada sesuatu yang luar biasa di depan. Para suci pedang ini mulai bergerak. Dia pasti telah mengaktifkan mekanismenya. Dia tidak tahu benda apa itu, tetapi jika benda itu dapat menggerakkan para pedang suci ini, itu pasti harta yang bagus. Namun, Lin Suan tidak bergerak karena pedang ki di depannya terlalu mengerikan. Bahkan dia tidak dapat menahannya. Lagi pula, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya terlalu dini. Kalau tidak, orang-orang dari Aula Yin yang akan membunuhnya lagi. Bersembunyi dalam kehampaan, Lin Suan berbalik dan pergi. Sekarang, yang terpenting adalah memadatkan sila pedang. Setelah terbang selama beberapa hari, Lin Suan berhenti. Dia menyadari bahwa ada pedang yang sangat kuat di depannya. Itulah sila yang sedang dipadatkan. Ia turun untuk memahaminya. Dia menyadari bahwa itu adalah tanaman dan tanaman merambat. Mereka memiliki aura yang sangat dingin. Dia mengamati lebih dekat dan menyadari bahwa tanaman ini tumbuh di pedang yang patah. Aura pada pedang yang patah itu terlalu mengerikan. Oleh karena itu, tanaman ini juga memiliki ki pedang yang mengerikan. Beberapa di antaranya bahkan berbuah. Ini seharusnya buah pedang. Lin Suan tidak bertindak gegabuh karena tempat ini tidak terlalu jauh dari tempat pedang ki meledak. Terlebih lagi, sisa pedang wheel di sini juga sangat mengerikan. Jika dia mengaktifkan beberapa mekanisme dan menarik masalah lain yang tidak perlu, itu akan mengerikan. Dia sedang menunggu. Ketika tujuh pedang gunung surgawi bergerak, dia bisa bergerak. Pada saat itu, semua orang akan memperhatikan pedang ki yang lebih menakutkan dan tidak akan memperhatikannya. Setelah menunggu selama dua hari, pedang ki di depannya kembali membubung ke langit. Pemandangan mengerikan itu menarik perhatian banyak orang. Itu kesempatan bagus. Pada saat ini, Lin Suan juga bergerak. Karena ada juga gelombang pedang di sisinya. Namun, dibandingkan dengan pemandangan mengerikan di kejauhan, dia tidak terlalu menarik perhatian di sini. Setelah setengah hari, Lin Suan dan Murong King Cheng pergi. Mereka telah memperoleh seratus buah. Lin Suan sangat puas dengan ini. Dia memakan lima buah secara langsung dan merasakan ki pedang yang sangat dingin mengalir dalam tubuhnya. Seperti yang diduga, pedang kehendak yang terkandung dalam buah-buah ini sangat mengerikan. Jauh lebih kuat daripada apa yang pernah dilihatnya di dunia luar. Dia memakan lebih dari dua puluh buah sekaligus. Kemudian, esensi pedang di tubuhnya terus mengalir keluar. Lin Suan mulai memahami hal ini. Tak lama kemudian, dia menghabiskan seratus buah pedang. Dia membuka matanya dan mendesah. Sayang sekali dia tidak meringkas aturan pedang. Dari sini, dapat diketahui bahwa aturan pedang sangat sulit dipahami. Namun, hasil dari seratus buah ini pun sangat baik. Setidaknya, pedang ki Lin Suan menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Lin Suan dan Murong King Cheng kembali. Ketika pedang ki di depan mereka memenuhi langit, mereka memetik hampir seratus buah lagi. Setelah beberapa serangan, ki pedang Lin Suan meningkat pesat. Namun, Lin Suan tahu bahwa hal ini hanya dapat meningkatkan ki pedangnya. Jika dia ingin memahami aturan pedang yang sebenarnya, dia akan membutuhkan hal-hal lain. Keesokan harinya, Lin Suan memakan 30 buah tak terlihat lainnya dan bersiap untuk memahami. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh di kejauhan. Pedang ki yang tak berujung bergulung di antara langit dan bumi. Ada fenomena aneh di langit dan cahaya merah terpancar. Apakah ada perubahan? Mata Murong King Cheng berkedip dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia menatap Lin Suan dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menunggu dengan sabar. Setelah setengah hari, Lin Suan membuka matanya. Murong King Cheng menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Lin Suan juga berdiri dan melihat kekejauhan. Dia juga merasakan bahwa ada aturan pedang yang mengerikan di depannya. Jelas ada perubahan di depannya. Ayo kita pergi dan melihat. Lin Suan dan Murong King Cheng terbang maju. Kali ini, mereka bukan satu-satunya. Ada banyak sein kuat yang terbang cepat di sekitar mereka. Tampaknya fenomena aneh di depan mereka telah menarik perhatian banyak orang. Bahkan sebelum itu tiba, Lin Suan dan yang lainnya sudah bisa merasakan gelombang ki pedang yang menakutkan menyapu ke arah mereka. Kulit binatang void di tubuh mereka berfluktuasi seiring dengan kekuatan ruang, menyebabkan mereka menyembunyikan tubuh mereka. Beberapa orang suci di sekitar mereka juga menghentikan langkahnya dan berteriak dingin saat mereka mulai menghalangi pedang ki. Di antara mereka ada orang suci pedang dan orang suci lainnya. Jelaslah, semua orang ini ingin mendapatkan dunia prinsip pedang di depan mereka. Jika mereka dapat memadatkan aturan pedang, maka kekuatan serangan mereka akan meningkat pesat. Lin Suan mengaktifkan keajaiban rahasia surgawi dan melihat ke depan dengan hati-hati. 3.953 Di hadapan mereka, langit runtuh dan bumi retak. Kehampaan pun hancur. Sebuah prasasti batu besar terlihat samar-samar, menyerupai pedang besar yang mengjulang ke langit. Ki pedang yang terpancar darinya sungguh mengerikan. Ini seharusnya menjadi tempat legendaris pedang tersembunyi. Seorang saint pedang menatap ke langit dan tertawa. Dia benar-benar beruntung. Dia benar-benar melihat tempat pedang tersembunyi muncul kembali di dunia. Mata para pakar di sekitar juga membara dengan gairah saat mereka menatap pemandangan di hadapan mereka. Ada hukum yang sangat mengejutkan di depan mereka, seolah-olah hukum itu dapat dengan mudah membelah seseorang menjadi dua. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahannya lagi. Seorang suci pedang berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke depan. Namun, saat dia mendekat, dia berteriak dan mundur ketakutan. Banyak luka muncul di tubuhnya dan darah mewarnai tubuhnya menjadi merah. Dia berteriak ngeri dan berlari kembali. Para ahli di sekitarnya juga terkejut. Ini adalah pedang suci di surga kelima, dan dia sangat kuat. Hanya karena dia bergegas, kejadian seperti itu terjadi. Sungguh tidak dapat dipercaya. Wah! Berdengung! Berdengung! Lebih banyak orang datang dari jauh. Mereka mendekat, dan mata mereka memancarkan cahaya tajam, yang mengejutkan para ahli di sekitarnya. Mereka adalah para jenius muda. Mereka merasakan bahwa kipedang pada anak-anak muda ini bahkan lebih mengerikan daripada milik mereka. Itu pasti tujuh pedang Tian Shan dari pavilion 10 ribu pedang. Kelopak mata banyak orang berkedut. Memang, Lin Xuan juga melihat mereka. Mereka juga beberapa wajah yang dikenal. Setelah tujuh pedang Tian Shan tiba, mereka juga mengerutkan kening ketika merasakan aura di depan mereka. Senjata suci tertua dari sekte Tian Shan sangat hikmat. Orang kedua dari sekte Tian Shan melihat sekeliling dan bertanya, kakak, haruskah kita bergabung dengan orang-orang ini? Tidak perlu. Tetua sekte Tian Shan mendengus dingin. Mereka tidak menganggap serius kekuatan orang-orang ini. Tujuh pedang Tian Shan begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak peduli dengan generasi yang lebih tua. Lebih banyak ahli muncul di sekitar mereka, tetapi mereka agak jauh. Mereka membentuk lengkungan dan muncul di kehampaan di dekatnya. Secara bertahap, pemandangan di depan mereka menjadi semakin menakutkan. Pedang Qi seperti laut, dan laut itu sangat menakutkan sehingga semua orang terkejut. Dalam pedang Qi yang tak berujung, bayangan pedang yang samar-samar terlihat benar-benar mengejutkan. Bayangan itu memiliki aura misterius yang tak berujung. Mereka harus menyeberang. Mata orang-orang ini memancarkan cahaya yang tajam. Hanya dengan mendekat mereka bisa memperoleh harta karun pedang Dao. Setelah menunggu dua hari lagi, para ahli di sekitarnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan siap untuk bergerak. Tiga pedang panjang muncul di belakang seorang Swat Sein dan menyelimutinya. Pedang-pedang itu membentuk segitiga dan memotong kekosongan. Cahaya pedang yang bersemi saat ini tak tertandingi. Namun, tidak butuh waktu lama bagi retakan untuk muncul pada tiga artefak Sein. Seolah-olah mereka tidak mampu menahan lautan pedang yang tak terbatas di hadapan mereka. Sialan, sang pedang suci langsung ketakutan. Orang-orang di sekitar terkejut. Namun, orang-orang yang berani datang ke sini semuanya adalah ahli. Ayo pergi. Seorang pria jangkung dengan sayap merah menyala di punggungnya membuka mulutnya dan menyemburkan kereta perang. Kereta perang itu terbakar hebat. Setelah dia naik, dua orang di sampingnya juga ikut naik. Ketiganya menerobos kekosongan dan menyerbu maju. Api yang memenuhi langit diserang oleh pedang yang tak berujung, tetapi tidak rusak. Orang-orang di kejauhan menjerit. Mata mereka dipenuhi rasa iri. Ayo pergi. Di seberang sana, seseorang mengeluarkan kuali emas. Itu terus membesar. Beberapa sosok berdiri, merobek kekosongan, menyerbu maju dengan berisik. Semua orang menampilkan teknik mereka satu demi satu. Tentu saja, pertahanan beberapa orang langsung terkoyak oleh lautan pedang di tengah jalan dan terpotong-potong. Darah mereka diwarnai merah dan ditelan oleh ki pedang. Sangat berbahaya untuk melewatinya. Tujuh pedang gunung surgawi juga memiliki mata yang berkedip-kedip. Ayo pergi. Kakak tertua, kedua, dan ketiga dari gunung surgawi membentuk formasi pedang dan bergegas maju. Kepingan salju yang tak berujung melayang keluar dari tubuh mereka, membentuk dunia es yang mengerikan. Lin Xuan tidak melihat yang lain. Mereka pasti bergerak sendiri-sendiri. Melihat orang-orang ini memamerkan teknik mereka, Lin Xuan dan Murong King Cheng juga bersiap untuk bergerak keluar. Lin Xuan tidak berani menggunakan Void Beast Hide lagi. Ia takut harta karun spasial ini akan rusak. Bagaimanapun, lautan pedang di depan terlalu menakutkan. Dia dan Murong King Cheng menunggangi tanah hitam. Mereka terbang maju. Meskipun Blacker tidak sebagus grid sagetower, itu bukanlah artefak sein biasa. Pertahanannya sangat mengerikan. Setelah memasuki lautan pedang, mereka merasakan aura mengerikan di sekitar mereka. Di bumi hitam, Lin Xuan dan Murong King Cheng juga memiliki ekspresi serius. Mereka membentuk formasi dan terus-menerus memperhatikan situasi di luar. Tiba-tiba mereka mendapati tak jauh di depan, gelombang pedang dahsyat tiba-tiba melonjak keluar. Itu menyelimuti tiga dari tujuh pedang gunung surgawi. Apa yang terjadi? Apakah ini kecelakaan atau ada yang menyerang? Lin Xuan terkejut. Tujuh pedang gunung surgawi juga meraung dengan ganas. Yang tertua di gunung surgawi meraung ketika pedang ki di tubuhnya membelah langit. Cahaya pedang biru menyapu sembilan langit. Saudara kedua dan ketiga dari gunung surgawi melakukan hal yang sama. Mereka semua berlatih teknik pedang gunung surgawi, yang memiliki kekuatan yang sama. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka bertiga melakukan teknik pedang gunung surgawi bersama-sama, membentuk ki pedang es yang mengerikan. Mereka melawan lautan pedang di sekitarnya. Kemudian, mereka berubah menjadi pedang biru besar yang menyelimuti mereka bertiga dan terus maju. Berdengung. Begitu saja, semua orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka menyerbu ke arah bayangan pedang di depan mereka. Namun, tak lama kemudian, Lin Xuan dan yang lainnya merasakan aura besar datang dari belakang. Aura itu akan bertabrakan dengan bumi hitam. Bumi hitam dan bumi hitam bagaikan ular yang lincah. Mereka langsung menggambar busur dan menghindar. Cahaya ungu menyambar mereka bagaikan sambaran petir. Mata Lin Xuan berbinar. Ia melihat bahwa itu adalah labu ungu dengan beberapa sosok berdiri di atasnya. Pada saat itu, mereka berbalik dan mendengus jijik. Apakah mereka memprovokasi saya? Lin Xuan tertawa. Ada orang-orang yang benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Di sampingnya, murong kinceng juga berjalan keluar. Labu itu tidak terlihat biasa. Itu seharusnya artefaksin tingkat tinggi. Aku tidak menyangka orang-orang ini begitu berani. Apakah mereka ingin menimbulkan konflik di lautan pedang ini? Saudara Xuan, tempat ini terlalu berbahaya. Mengapa kita tidak menunggu sampai kita mencapai tujuan dan memberi mereka pelajaran? Lin Xuan mengangguk. Ia teringat labu ungu dan gambar-gambar di atasnya. Dengungan dengung-dengung. Di lautan pedang ini, kecepatan mereka tidak bisa terlalu cepat. Paling tidak, jauh lebih lambat dari biasanya. Kadang-kadang, mereka bukan saja tidak dapat maju, mereka malah harus mundur. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mencapai tujuan mereka. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Namun, artefaksin ini bersinar terang seperti matahari, menerangi sekelilingnya. Tentu saja, selama tempat yang tidak diterangi masih gelap, garis penglihatan mereka akan terhalang. Pada saat ini, beberapa sosok hitam bergegas keluar dari kegelapan. Beberapa kapal bergegas menuju bumi hitam. Lin Xuan mengerutkan kening. Apakah ada orang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka? Apakah itu labu ungu? Murong King Cheng juga marah. Pihak lain terus menerus memprovokasi mereka. Apakah mereka benar-benar mengira mereka adalah patung tanah liat? 3954 Mereka ingin bergerak, tetapi mereka segera menyadari bahwa itu bukanlah labu ungu. Sebaliknya, itu adalah bayangan putih yang tampak seperti perahu roh putih. Itu adalah tulang. Mata Lin Xuan berbinar. Dia dapat melihat bahwa itu adalah perahu roh tulang putih yang terbuat dari tulang putih. Tidak hanya itu, mereka juga bisa merasakan aura pembunuh yang dingin keluar dari perahu roh tulang putih. Saudara Xuan, sepertinya tidak ada orang yang hidup di sana. Murong King Cheng juga cantik dan ramping. Lin Xuan juga merasa bahwa aura dingin seperti itu tidak cocok bagi orang untuk naik. Mungkinkah itu penjaga tempat ini? Lin Xuan menebak. Tubuh Murong King Cheng memancarkan cahaya tujuh warna. Dia berkata bahwa itu mungkin tidak benar. Mungkin ada orang lain yang diam-diam melakukan sesuatu. Saudara Xuan, pernahkah Anda mendengar tentang Netherworld Hall? Balai Netherworld tidak pernah mendengar hal tersebut. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Kata Murong King Cheng, Aula Netherworld juga merupakan salah satu kota suci, dan mereka sangat kuat. Mereka memiliki aura dingin, dan bahkan dikabarkan bahwa mereka dapat mengendalikan hantu. Ini bukan pertama kalinya lautan pedang ini terbuka, bukan. Dulu, pasti banyak sekali ahli yang datang ke sini. Setelah beberapa ahli meninggal, mayat mereka ditelan oleh lautan pedang. Selama 10 ribu tahun terakhir, siapa yang tahu berapa banyak mayat ahli yang telah disembunyikan? Mungkin orang-orang dari Netherworld Hall telah datang dan diam-diam mengendalikan mayat-mayat ini. Mereka menyerang kami. Setelah mendengar analisis Murong King Cheng, mata Lin Xuan berbinar. Jika itu benar-benar Aula Netherworld, itu mungkin saja terjadi. Selain mereka, yang lainnya juga diserang. Beberapa orang berteriak, Minggir, jangan diganggu oleh para penguasa tulang itu. Beberapa orang berteriak, Balai Netherworld sialan, keluarlah dan lawan kami secara langsung. Itu tidak ada gunanya. Perahu roh tulang itu terbuat dari tulang yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga istana tulang di atasnya, dan banyak makhluk tulang bergegas keluar darinya. Mereka juga terbuat dari tulang, tetapi bentuknya aneh. Lagi pula, setelah bertahun-tahun, mustahil mayat-mayat itu bisa diawetkan sepenuhnya. Selain itu, ada seseorang yang mengendalikannya. Oleh karena itu, tulang-tulang yang berbeda bergabung bersama untuk membentuk roh kehidupan tulang putih. Meski mereka tampak aneh, aura mereka sangat menakutkan. Itu adalah mayat para orang suci, dan beberapa dari mereka bahkan merupakan orang suci pedang yang kuat. Hutan tulang-tulang itu menyerbu, yinki mereka meluap. Energi dan hukum yang mengerikan melonjak. Labu ungu di depan mendengus dingin. Orang di atasnya mengucapkan mantra. Labu ungu itu memuntahkan api ungu yang melahap seluruh langit. Kedua perahu putih kuno itu langsung dilalap api ungu. Di sisi lain, kuali emas itu sama agresifnya saat menyerang ke depan. Perahu spiritual tulang putih hancur berkeping-keping. Yang lain juga menyerang satu demi satu. Lin Suan juga melancarkan serangan hukum. Bahayanya telah teratasi. Kau kira kau bisa menjebak kami hanya dengan tulang-tulang. Orang-orang itu mencibir karena mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Namun tak lama kemudian, dia tidak bisa lagi tersenyum. Setelah negara hutan tulang putih lenyap, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Mereka bergegas mendekat. Kapal roh tulang putih itu penuh sesak. Jumlah mereka sedikitnya seribu. Di atas mereka, ada pasukan kerangkai yang tak berujung. Sialan, kenapa banyak sekali jumlahnya? Kali ini, para sage merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak peduli dengan belasan sage sebelumnya. Namun kini, jumlahnya sudah lebih dari seribu, bahkan lebih. Mereka tidak dapat menahan rasa terkejut. Jumlah kerangka itu ratusan kali lebih banyak dari mereka. Ekspresi Lin Suan dan Murong King Cheng juga menjadi sangat jelek. Mereka tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang datang ke Neterward Hall untuk mampu mengendalikan begitu banyak kerangka. Sepertinya kita tidak punya pilihan lain selain bertindak. Lin Suan menatap ke arah Murong King Cheng. Kemudian, keduanya mengambil nafas dalam-dalam dan mulai menyerang. Pertempuran hebat pun terjadi. Ribuan white-born spirit boas menyerbu dan melahap segalanya. Orang-orang ini melawan dengan panik. Pertarungan itu berlangsung selama lima hari lima malam. Beberapa orang berhasil menembus kerangka-kerangka yang tak terhitung jumlahnya dan berjuang untuk keluar. Beberapa orang ditelan oleh pasukan kerangka dan kehilangan nyawa mereka sepenuhnya. Pada hari ke-6, saat matahari terbit. Kerangka itu tenggelam dalam ki pedang dan menghilang. Mereka yang masih hidup menghela nafas lega. Lin Suan dan Murong King Cheng mundur. Wajah mereka sedikit pucat, tetapi mereka tidak terluka. Keduanya sangat kuat. Hanya saja pertempuran lima hari itu membuat mereka sedikit kelelahan. Itu saja. Murong King Cheng minum pil, dan Lin Suan mengeluarkan beberapa daging panggang. Makanlah itu agar cepat pulih. Pada periode waktu berikutnya, segalanya tenang dan damai. Akhirnya, pada hari ini, mereka tiba. Pada saat ini, para sage sedang memulihkan diri. Namun, ketika mereka tiba, mereka membuka mata satu per satu. Lin Suan dan Murong King Cheng juga berdiri dan melihat ke depan. Detik berikutnya, mereka tercengang. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan tercengang. Murong King Cheng juga terkejut. Apakah aku berhayal? Tokoh-tokoh kuat lainnya juga tercengang. Bahkan tujuh pedang dari Gunung Surgawi pun sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Bukankah itu pedang raksasa? Mengapa hanya pedang patah? Sebelumnya, ketika mereka melihat dari jauh, itu adalah sebuah prasasti batu berbentuk pedang raksasa. Namun, ketika mereka mendekat, mereka melihat pedang batu di depan mereka. Panjangnya hanya tiga kaki, dan setengahnya patah. Ia mengambang di sana, memancarkan aura misterius. Pemandangan itu sungguh aneh. Apakah itu halusinasi? Salah satu orang bijak memutuskan untuk mencoba. Dengan pagoda di atas kepalanya, dia melangkah maju dengan hati-hati. Begitu dia mendekati pagoda, tubuhnya langsung menyusut. Pada akhirnya, dia menyusut seperti semut. Apa yang sedang terjadi? Yang lainnya juga ketakutan. Sang sage yang menyusut terhisap ke dalam pedang yang patah dan menghilang. Apakah itu berbahaya? Setelah menunggu cukup lama, mereka tidak melihat pihak lain keluar. Mereka sangat bingung. Para ahli mulai menganalisis. Mungkin hukum di dalamnya terlalu kuat dan memengaruhi hukum langit dan bumi. Itulah sebabnya kami mendekat dan mengecilkan tubuh kami sesuai hukumnya. Seharusnya ada dunia di dalam pedang yang patah itu. Mungkin keberuntungan ada di dalamnya. Orang-orang itu semua bersemangat. Ayo pergi. Beberapa dari mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yang lain juga memiliki tatapan yang membara. Itu sepadan dengan risikonya demi keberuntungan di dalamnya. Mengenakan biaya. Banyak orang yang terpengaruh. Namun, pada saat itu, cahaya pedang biru turun dari langit. Tubuh salah satu orang membeku dan kemudian hancur. Sialan, siapa yang menyerang? Rekan-rekan mereka berteriak dengan gila. Kemudian, mereka melihat tiga orang dikelilingi oleh Ki pedang es. Suaranya dingin. Pergilah kalau kau tidak ingin mati. Sialan, para sahabat yang terbunuh itu berteriak dengan marah. Beraninya kau menyerang kami. Mereka benar-benar marah. Namun, yang menyambut mereka adalah pedang Ki yang memenuhi langit. Seluruh dunia berubah menjadi es. Pergerakan mereka menjadi sangat lambat. Bahkan kecepatan sirkulasi kekuatan mereka pun melambat. Oh tidak, itu hanya teknik pedang gunung langit. Apakah itu tujuh pedang gunung langit? Banyak orang merasa kulit kepala mereka mati rasa dan mereka panik dan mundur. Tujuh pedang gunung langit begitu menakutkan sehingga mereka tidak berani melawan. Pemimpin teknik pedang gunung langit mendengus dingin. Karena kau tahu siapa aku, pergilah. 3.955 Huff. Aku juga pikir sudah waktunya membersihkan setumpuk sampah. Sosok-sosok yang duduk di atas labu ungu itu mencibir. Mereka tiba-tiba mengaktifkan labu dan menyemburkan api ungu. Pertempuran pun pecah begitu saja. Dengan harta karun di depan mereka, mereka pasti ingin menyingkirkan para pembangkang dan memonopoli harta karun itu. Oleh karena itu, setelah labu ungu, kuali emas juga mulai mengamuk. Mereka yang lebih lemah langsung dihancurkan menjadi kabut berdarah. Dalam sekejap, hukum-hukum mengerikan menyebar ke segala arah. Pedang ki, es, dan api yang mengerikan melonjak di langit. Huff. Kau bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ada lima orang yang berdiri di atas labu ungu itu. Mata mereka penuh dengan penghinaan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menoleh dan melihat ke belakang. Ada api ungu di matanya. Orang itu masih hidup. Mendengar perkataan rekannya, yang lain menoleh dan melihat sebuah kapal roh bergoyang-goyang di belakang mereka. Kapal roh ini bisa menghindari serangan mereka sebelumnya, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Mereka hanya tidak menyangka bahwa dalam pertempuran yang kacau seperti itu. Orang itu masih hidup. Aku tidak menyukainya. Ayo kita bunuh dia. Orang itu berkata. Kemudian, nyala api muncul dari labu ungu dan melesat ke belakang. Bumi hitam terus-menerus berkelebat, kadang-kadang menyerang, kadang-kadang bertahan. Lin Suan dan Murong King Cheng tidak terkejut dengan pertempuran mendadak ini. Mereka semua adalah orang-orang yang telah mengalami ratusan pertempuran dan telah lama melihat metode dingin yang menggigit dari para ahli ini. Oleh karena itu, mereka juga menyerang secara agresif. Tiba-tiba, suhu bumi hitam meningkat drastis, asap putih pun muncul di ruang dalam. Apa yang sedang terjadi? Seseorang sedang menyerang mereka, dan itu adalah api yang sangat mengerikan. Murong King Cheng mendengus dan melepaskan cahaya tujuh warna. Seketika, cahaya tujuh warna itu bertabrakan dengan api ungu. Itu menghalangi api di luar. Lin Suan mengerutkan kening. Apakah itu labu ungu? Huff! Orang-orang ini sedang mencari kematian. Aku akan memenuhi keinginan mereka. Mereka tidak mati. Orang yang berada di atas labu itu terkejut. Menarik! Orang di dalam sebenarnya punya cara untuk menghalangi api surgawi ungu etiril kita. Keluarlah jika kau punya nyali dan bermainlah denganku. Seorang pria bergegas keluar. Dia mengenakan baju sirah ungu dan memegang pedang panjang ungu merah di tangannya. Dia bergegas menuju bumi hitam. Di tengah pertarungan pedang, api ungu yang memenuhi langit meloncat dan menebas bumi hitam, menghasilkan suara nyaring. Semut, keluarlah dan terima kematianmu. Pria berbaju ungu ini sangat sombong. Weng! Di dalam bumi hitam, Lin Suan mendengus dingin. Dia sudah pindah. Dalam sekejap, dia menyerbu keluar, berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang tiada taraf, merobek-robek sembilan langit. Pria berbaju besi itu awalnya memperlihatkan ekspresi jijik di wajahnya, tetapi aura yang datang dari bawah menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Sial! Aku terlalu ceroboh. Ini seorang ahli. Dalam sekejap, dia merasakan suatu kekuatan nomologis yang dahsyat menyerbu ke arahnya. Dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Dalam keadaan tergesa-gesa, ia hanya bisa menyerang untuk membela diri. Api ungu yang memenuhi langit menari-nari di tubuhnya, membentuk perisai ungu. Sederhana dan tanpa hiasan. Ledakan. Ah! Suara dentingan terdengar, diikuti oleh jeritan menyedihkan. Perisai ungu itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Bukan hanya itu saja, baju zira ungu milik pria itu juga hancur berkeping-keping. Seluruh tubuhnya terbelah oleh pedang. Darah mewarnai kekosongan menjadi merah. Bagaimana ini bisa terjadi? Di kejauhan, orang-orang di atas labu itu tercengang. Para ahli yang sedang bertempur di sekitarnya pun berseru. Pedang ini membuat rambut mereka berdiri tegak. Tampaknya ada ahli lain yang tersembunyi. Labu ungu melepaskan awan api yang mengerikan, menyelimuti pria yang terluka itu dan membawanya kembali. Pada saat yang sama, para orang suci di atas labu meraung. Siapa yang berani melukai kuil purple void kita? Apakah kamu ingin mati? Pandangan mereka tertuju pada kapal roh hitam. Yang lainnya juga terkejut. Kuil purple void juga merupakan kota suci yang mengerikan. Mereka semua adalah pakar top kuil void ungu, tetapi mereka mudah terluka saat ini. Siapakah yang ada di dalam kapal roh hitam? Apakah kuil purple void sangat mengesankan? Kota Usuangku tidak pernah takut bertarung. Suara dingin datang dari kapal roh hitam. Setelah orang-orang di sekitarnya mendengarnya, mereka juga terkejut. Kota Usuang? Ini sebenarnya seseorang dari kota Usuang. Mereka terlalu terkejut. Orang-orang di kuil kekosongan ungu juga tercengang. Tampaknya pihak lain juga berasal dari kota suci. Yang mengejutkan mereka adalah ada orang kuat di kota Usuang baru-baru ini. Jika itu adalah murid generasi kedua, maka memang ada sekelompok ahli kuat yang membuat mereka takut. Namun, murid generasi ketiga baru berada di sana selama beberapa tahun. Mereka mungkin bahkan belum menguasai teknik rahasia, tetapi mereka berani pamer di depan mereka. Namun, beberapa orang juga terkejut. Mungkinkah orang jenius di kota Usuang adalah Lin Woody? Mendengar nama itu, tubuh mereka mulai gemetar. Jika itu benar-benar dia, maka mereka akan dalam bahaya. Itu tidak mungkin. Beberapa orang menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin anak itu ada di sini? Anak itu terhalang di Aula Yin Yang dan tidak bisa keluar. Jika dia keluar, dia akan mati. Memang, yang lainnya tahu tentang apa yang terjadi di Aula Yin Yang. Jika ada satu orang yang paling tidak mungkin berada di sini, itu adalah Lin Woody. Jadi, mereka semua merasa lega. Huff, itu hanya kota Usuang. Selain Lin Woody, mereka tidak peduli dengan orang lain. Karena bukan Lin Woody, mati saja. Di atas labu ungu, para orang suci dari kuil kekosongan ungu mendengus. Mereka kembali menyemburkan api yang mengerikan. Kobaran api menyapu ke arah bumi hitam. Namun, Ki pedang yang sangat mengerikan keluar dari tanah hitam. Pedang itu menghancurkan sembilan langit. Api di langit pun terkoyak. Labu ungu pun terlontar. Orang-orang di tanah merasakan darah mereka mendidih. Beberapa bahkan muntah darah. Sialan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia adalah seorang santo pedang tingkat atas. Semua orang berteriak. Wajah orang-orang dari kuil void ungu juga muram. Berengsek. Siapa lawannya? Apakah kota Usuang sudah memiliki keberadaan yang begitu mengerikan? Ledakan. Pada saat ini, tujuh pedang Tian Shan menyerang. Teknik pedang Tian Shan yang mengerikan turun dari langit. Aura dingin yang membekukan segalanya pun menyelimuti seluruh tempat di depan mereka. Lapisan es tebal langsung menyelimuti tempat itu hingga ribuan mil jauhnya. Tanah hitam disegel dalam es. Cahaya tujuh warna itu berputar dan es di sekitarnya hancur seketika. Selain itu, cahaya itu sepenuhnya menghalangi aura dingin itu. Bahkan dapat menghalangi teknik pedang Tian Shan. Orang-orang di sekitar mereka terkejut. Tujuh pedang Tian Shan suram. Pada saat ini, cahaya kemasan menembus bumi hitam. Dengan bunyi dentang, bumi hitam terlempar. Itu adalah kuali emas yang menghancurkan langit. Kekuatan mengerikan itu membuat semua orang gemetar. Kali ini, artefak orang suci itu pasti dihancurkan, kan? Banyak orang menelan ludahnya. Mereka tahu ada beberapa orang di dalam kuali emas itu. Sungguh luar biasa. Mereka bukan dari kota suci, tetapi mereka adalah anggota sepuluh ribu ras kuno. Semut emas, kelompok semut ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka adalah mutan. Pada saat ini, serangan gabungan mereka mungkin dapat menghancurkan artefak suci. 3.956 Ledakan Tepat saat semua orang berdiskusi, sebuah kapal spiritual hitam menyerbu dari kejauhan. Kapal itu mengandung kekuatan yang tak tertandingi saat menyerbu. Dia tidak tahu apa itu kematian. Semut emas mencibir dan mendorong kuali emas itu ke depan. Jika pihak lain tidak mati, maka mari kita serang lagi. Kita harus menghancurkan partai lainnya. Pada saat tabrakan, sepasang tinju muncul dari bumi hitam. Mereka seperti matahari saat meninju ke depan. Dentang Para sage di sekitarnya gemetar dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka hampir pingsan karena benturan itu. Kuali emas itu terlempar dalam sekejap. Di dalam kuali emas, beberapa semut emas memuntahkan darah akibat benturan. Salah satu lengan mereka bahkan hancur. Bagaimana mungkin, bagaimana pihak lain bisa begitu kuat? Semut emas tercengang. Orang-orang lainnya juga tercengang. Ini terlalu aneh. Bagaimana ahli misterius dari kota Hushuang bisa begitu kuat? Jika bukan karena Ola Yin yang dikelilingi oleh banyak orang, mereka akan curiga bahwa orang di dalam adalah Lin Woody. Tetapi selain Lin Woody, apakah ada orang lain di kota Hushuang yang begitu menakutkan? Mereka tidak dapat memikirkan apapun. Mungkinkah murid generasi kedua kota Hushuang yang menekan kultifasinya dan menyelinap masuk? Itu mungkin saja. Semua orang, berhati-hatilah. Orang-orang ini sangat waspada. Semuanya, mengapa kita tidak bekerja sama untuk mengusirnya? Iya, kota Hushuang sudah memiliki Lin Woody yang membuat keributan. Mereka pasti tidak akan membiarkan orang kedua muncul. Semut emas melangkah maju. Orang-orang dari kuil kekosongan ungu juga melangkah maju. Di langit, tiga swat sage dari Seven Swats of Heavenly Mountain juga mendarat. Yang lainnya melihat tiga pasukan memimpin dan mengangguk. Bagus. Tidak peduli siapa anda, anda tidak akan dapat melangkah maju hari ini. Orang-orang ini mulai bergerak. Kekuatan yang mengerikan melonjak menuju bumi hitam. Di dalam bumi hitam, Lin Suan mendengus. Mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Jangan menahan diri. Keduanya tidak keluar. Meskipun mereka dipisahkan oleh tanah hitam, serangan mereka sama sekali tidak lemah. Lin Suan mengulurkan tangan emasnya untuk melawan semut emas. Pada saat yang sama, ia menggunakan pedang kinya untuk melawan tujuh pedang gunung surgawi. Di sisi lain, murong kinceng melakukan hal yang sama. Cahaya pelangi menghalangi api ungu. Pada saat yang sama, ia menggunakan seni ilahinya. Untuk memblokir serangan di sekitarnya. Keduanya bekerja sama untuk melawan keempat kekuatan tersebut. Sialan, bagaimana ini mungkin? Orang-orang di dalamnya benar-benar sangat kuat. Kita bahkan tidak bisa bergandengan tangan. Orang-orang ini benar-benar terkejut. Bukan hanya itu saja, mereka pun menyadari bahwa bukan saja mereka tidak mampu mengalahkan pihak lawan, melainkan pihak lawan juga terbang ke arah pedang yang patah itu. Hentikan. Jangan biarkan masuk. Orang-orang itu meraung dengan gila. Weng. Serangan mereka menjadi semakin mengerikan. Namun, pada saat ini, gelombang cahaya hijau menyerbu dan menyerang jiwa mereka. Orang-orang ini gemetar, jiwa mereka terluka. Sialan, teknik mata. Mereka ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa pihak lain akan mengalami serangan jiwa yang mengerikan. Untuk sesaat, mereka semua terperangkap. Sebuah celah muncul di langit, dan bumi hitam menyerbu masuk. Setelah masuk, mereka menemukan bahwa memang ada ruang lain di dalam pedang yang patah itu. Ruang di dalamnya sangat luas. Orang yang datang tadi sudah meninggal. Tubuhnya terpotong dua di bagian pinggang dan jatuh ke tanah. Matanya terbuka lebar, dan tampak seperti dia sudah lama meninggal. Hal ini menyebabkan Lin Suan terkejut, tampaknya tempat ini tidak aman. Pasti ada semacam jebakan atau formasi susunan yang mengerikan. Yang lainnya pun ikut masuk. Ketika mereka tiba dan melihat orang yang datang sebelumnya telah terbunuh, mereka semua menghela nafas lega. Artinya ciptaan itu belum diambil oleh orang lain. Mereka menemukan bahwa ada sebuah pavilion di depan mereka yang sepenuhnya terbentuk oleh kipedang. Pavilion hujan pedang. Pavilion itu terlalu megah, dan auranya tak tertandingi. Matahari, bulan, dan bintang berputar dalam kipedang. Itu seperti alam semesta. Memang ada ciptaan di dalam. Cepatlah dan bergegaslah. Bumi hitam bergerak cepat. Beraninya kau. Tujuh pedang gunung surgawi mengeluarkan teknik pedang es yang mengerikan, membekukan segalanya dan memblokirnya. Kecepatan bumi hitam melambat, tetapi ketika cahaya tujuh warna muncul dan menghancurkan es, kecepatannya meningkat lagi. Selain tujuh pedang gunung surgawi, yang lain juga menyerang dengan ganas. Mustahil bagi mereka untuk membiarkan pihak lain berhasil. Bumi hitam bergetar akibat serangan itu, terutama ketika anggota tujuh pedang gunung surgawi lainnya tiba. Mereka menyerang bersama-sama, dan tanah hitam disegel dalam es. Bahkan murong kinceng tidak dapat mencairkan es dalam waktu singkat. Ledakan. Lin Suan mendengus dingin dan menyerang dengan telapak tangannya. Hukum matahari menyebar dan mencairkan es. Pada saat yang sama, api ilahi sembilan yang dan api surgawi kekosongan ungu bertabrakan. Saudara Suan, aku akan membantumu menghalanginya. Cepatlah pergi ke pavilion hujan pedang di depan. Kata murong kinceng. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia sedikit khawatir. Bisakah aku? Saudara Suan, percayalah, itu tidak akan menjadi masalah. Baiklah, aku serahkan ini padamu. Lin Suan meninggalkan pagoda Sage Agung kepada murong kinceng. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas maju. Sialan, dia meninggalkan perahuro itu dan ingin bergegas maju sendirian. Dia tidak akan membiarkannya berhasil. Tujuh pedang gunung surgawi, semut emas, dan kuil kekosongan ungu menyerang dengan ganas. Namun, pada saat ini, cahaya tujuh warna muncul di perahuro, menghalangi semua serangan. Apa yang sedang terjadi? Sebenarnya ada seseorang di perahuro itu. Itu bukan orang. Mereka tercengang. Lawanmu adalah aku. Suara dingin datang dari bumi hitam. Suara itu sangat menyenangkan di telinga. Orang-orang di sekitar terkejut. Itu adalah seorang wanita. Seorang wanita ingin bersaing dengan kita. Tujuh pedang dari gunung surgawi dan yang lainnya mencibir dengan jijik. Pada saat berikutnya, pupil mata mereka mengerut. Seekor burung phoenix. Mereka melihat burung phoenix tujuh warna menutupi langit dan bumi. Burung itu menutupi bagian depan dan membelah langit. Berengsek. Menyerang. Mereka benar-benar marah. Dengan kecepatan orang itu, dia mungkin akan segera menyerbu ke pavilion hujan pedang. Membunuh. Kekuatan-kekuatan ini menyerang bersama-sama, dan burung phoenix tujuh warna di langit berperang melawan mereka. Pertarungan antara kedua pihak sangatlah sengit. Murong King Cheng memang sangat kuat. Dia mampu menghalangi begitu banyak orang kuat. Namun, siluet burung phoenix itu perlahan mereduk. Tidak ada cara lain. Kekuatan-kekuatan di sekitarnya terlalu kuat, terutama tujuh pedang dari gunung surgawi. Kelimanya sangat menakutkan ketika mereka bergabung. Belum lagi semut emas dan para pusat kekuatan kuil void ungu. Bahkan ada kekuatan besar lain yang mengepungnya. Murong King Cheng sudah sangat menantang surga untuk mampu bertahan sampai sekarang. Namun, pada saat ini, burung phoenix tujuh warna itu dihancurkan oleh seseorang. Cahaya tersebar di seluruh langit. Bagus, aku akan membunuhnya. Mereka bergegas masuk. Mereka tidak peduli dengan perahu roh belaka. Ledakan. Mereka terlempar. Sebuah pagoda muncul dan menangkis semua serangan mereka. Lin Suan awalnya masih sedikit khawatir. Namun, ketika dia melihat kekuatan Murong King Cheng, dia menghela napas lega. Sekalipun kekuatan gadis ini tidak sekuat kekuatannya, mungkin tidak terlalu jauh. Dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam melawan orang-orang ini. Dia harus mendapatkan kesempatan itu sesegera mungkin dan kemudian pergi mendukungnya. Dia bergegas menuju pavilion hujan pedang. Saat dia mendekat, pupil matanya mengerut dan dia langsung menggunakan void escape. 3.957 Kemampuan ilahi spasial telah menyelamatkan hidupnya. Niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul dan menebasnya. Dia hampir terkena. Itu terlalu misterius. Sekarang dia tidak memiliki Menara Sage Agung, dia berani bertarung melawan Sein yang tak terhitung jumlahnya dengan pembelaannya. Namun, pedang tadi terlalu dingin. Dia tidak ragu bahwa bahkan seorang Sein kecil pun akan terbunuh seketika. Untungnya, dia menghindarinya. Saat berikutnya, dia memasuki Menara Hujan Pedang. Sialan, dia masuk. Ketika orang-orang di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka berteriak-teriak gila. Akhirnya, seseorang masuk. Mereka juga ingin memasuki Menara Hujan Pedang, tetapi mereka dihalangi. Pedang ki yang mengerikan itu membelah mereka. Pedang ki itu membuat rambut semua orang berdiri tegak. Beberapa orang ingin menerobos masuk, menyerbu dengan artefak suci mereka. Namun, seberkas cahaya pedang membelah mereka. Tidak hanya itu, artefak suci juga terpotong menjadi dua. Tidak bagus, terlalu kuat. Kulit kepala orang-orang ini mati rasa. Ki pedang ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Bahkan seorang santo kecil pun tidak akan mampu menahannya. Sial, bagaimana anak itu bisa masuk? Lupakan saja, kita tidak bisa masuk. Kita tunggu di sini saja dan tangkap rekan-rekannya. Jika saatnya tiba, dia akan takut untuk menyerang. Orang-orang ini bergegas kembali dan mulai menyerang Murong King Cheng dengan gila. Murong King Cheng berhenti bertarung dan langsung memasuki Menara Sagi Agung. Dia tidak dapat mengaktifkan Menara Sagi Agung, tetapi itu cukup untuk bertahan. Serangan itu mengenai Menara Sagi Agung dan mengguncangnya. Namun, Menara Sagi Agung tidak bergerak. Para ahli di sekitarnya sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Di sisi lain, di dalam Menara Hujan Pedang. Setelah Lin Suan masuk, dia menatap ke depan dan tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Di depannya ada prasasti pedang setinggi 2 meter yang diukir dengan tanda-tanda dao pedang. Lin Suan dapat merasakan bahwa aura hukum pedang di atasnya terlalu kuat. Dengan itu, dia pasti bisa memahami hukum pedang. Lin Suan duduk bersilah. Ia mulai memahami. Namun, 3 hari kemudian, ia membuka matanya. Prasasti pedang ini memang hal yang baik, tetapi tidak mudah untuk memahami hukum pedang. Lin Suan memiliki jiwa pedang Naga Agung. Kekuatan serangannya kuat dan keterampilan pedangnya luar biasa. Secara logika, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk memahaminya. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Justru karena dia memiliki jiwa pedang Naga Agung, maka keterampilan pedang dan serangannya sangat kuat. Jadi, 100 kali lebih sulit baginya untuk memadatkan hukum dibandingkan dengan pendekar pedang biasa. Meskipun dia memiliki tujuh teratai emas dao surgawi, masih akan membutuhkan banyak waktu baginya untuk memahaminya. Dalam keadaan normal, Lin Suan tidak akan peduli sama sekali. Namun sekarang, dia tidak bisa. Murong King Cheng masih berada di luar. Meskipun dia memiliki Menara Sage Agung, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Dia harus pergi secepatnya. Dalam kegelisahannya, dia tiba-tiba menemukan sebuah pintu perunggu muncul di hadapannya. Lin Suan tiba-tiba berdiri. Dia terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bingung? Dia masuk dan mendapati bahwa, seperti dugaannya, dia telah masuk. Utusan perunggu menatapnya, matanya berbinar. Anda di sini. Lin Suan tercengang. Senior, apakah ada pintu perunggu di sini juga? Dia terlalu terkejut. Utusan perunggu berkata bahwa ketika Anda memiliki lebih dari lima teratai emas dao surgawi, pintu perunggu dapat muncul di mana saja. Jika Anda menghendaki. Lin Suan terkejut. Tampaknya semakin banyak teratai emas dao surgawi, semakin baik. Sekarang ia sudah mencapai tujuh, melampaui orang-orang sebelumnya. Namun, ia tahu bahwa ini bukanlah hasil akhirnya. Misalnya, jika dia masuk untuk bertukar, sulit untuk mengatakan berapa banyak yang akan tersisa. Anak muda, apa yang ingin kau tukarkan? Utusan perunggu bertanya. Lin Suan berpikir sejenak, lalu berkata, saya tidak menginginkan satupun harta karun yang terdaftar. Saat ini, saya hanya menginginkan ruang kultivasi yang dapat membantu saya memahami hukum. Namun, saya tidak punya cukup waktu. Saya butuh lebih banyak waktu. Tentu, utusan perunggu mengangguk. Lin Suan tercengang. Dia hanya ingin mengatakan apa yang dia inginkan. Dia tidak menyangka hal itu akan mungkin terjadi. Utusan perunggu berkata bahwa satu teratai emas dao surgawi dapat ditukar dengan satu tahun. Satu tahun. Lin Suan dapat menukarnya dengan tujuh, tetapi setelah tujuh tahun, murong kinceng akan dikirim keluar. Dia tidak bisa menunggu. Utusan perunggu itu tampaknya melihat keraguan Lin Suan. Ia berkata, satu tahun di angkasa sama saja dengan satu hari di dunia luar. Tujuh tahun setara dengan tujuh hari di dunia luar. Bisakah Anda menukarkannya? Apa, ada hal yang begitu baik? Lin Suan tercengang. Apa yang ada di balik gerbang perunggu? Bahkan bisa memutarbalikkan waktu. Di antara semua hukum, ruang angkasa adalah raja, tetapi waktu adalah yang tertinggi. Itu bahkan lebih misterius dari luar angkasa. Waktu adalah misteri bagi semua orang dan tidak dapat diubah. Oleh karena itu, kecepatan pembalikan waktu seperti ini tidak dapat dibayangkan oleh orang-orang. Metode seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal ini? Bahkan mungkin raja bijak dan orang bijak agung pun tidak dapat melakukannya. Dia benar-benar tidak tahu keberadaan macam apa yang ada di balik bintang takdir. Dia tidak perlu mempedulikannya. Dia buru-buru berkata, baiklah, aku akan menukarnya dengan tujuh tahun. Tujuh teratai emas dausurgawi menghilang. Lin Suan merasa bahwa dia telah meninggalkan gerbang perunggu dan kembali ke Prasasti Pedang. Lingkungan di sekitarnya menjadi kabur, seolah-olah ada kekuatan misterius. Seharusnya sudah cukup. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan duduk bersilah, dengan sepenuh hati memahami ilmu pedang. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Dalam sekejap mata, lima tahun telah berlalu. Lima hari juga telah berlalu di luar. Dalam lima hari ini, Menara Gritsage telah berhasil menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya, namun masih belum terluka. Semua orang terkejut dan mata mereka merah karena iri. Harta karun. Ini jelas merupakan harta karun untuk pengembangan diri. Pertahanan seperti itu praktis tak terkalahkan. Sial, mereka harus mendapatkannya. Sebelumnya, mereka hanya ingin menangkap orang-orang di dalam perahu roh untuk mengancam Lin Woody. Namun kini, pikiran mereka berbeda. Mereka harus mendapatkan Menara Sage Agung, terlepas dari apakah orang-orang di dalamnya masih hidup atau sudah mati. Ini bahkan lebih berharga daripada memahami hukum pedang. Lima pedang gunung surgawi melepaskan dunia es dan embun beku. Ki pedang es yang tak berujung membekukan seluruh ruang di sekitar Menara Sage Agung. Pusat-pusat kekuatan lainnya juga mencoba, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Namun mereka memiliki banyak kesabaran. Di dalam Menara Sage Agung, Murong King Cheng baik-baik saja. Dia tidak terluka, dan dia sudah pulih dari kelelahannya. Namun, dia mengerutkan kening. Orang-orang di luar menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Situasinya sangat berbahaya. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana keadaan Lin Suan. Dalam sekejap mata, hari lain telah berlalu. Dan pada hari ini, di sarung tangan pedang, Lin Suan membuka matanya, dan ada hukum tambahan di tubuhnya. Hukum yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, membentuk pedang kecil yang memiliki aura mengerikan. Itu sungguh mengerikan. Dengan bakat Lin Suan dan prasasti pedang, dia akhirnya berhasil memadatkan hukum pedang dalam waktu enam tahun. Waktu yang tersisa kurang dari setahun, dan Lin Suan tidak menyia-nyiakannya. Dia dengan cepat mengonsolidasikannya. Akhirnya, pada hari ketujuh, Lin Suan merasakan aura misterius di sekitarnya telah menghilang. Dia berdiri. Dia tahu bahwa perjalanan waktu tidak ada lagi. Sekarang, dia telah kembali ke dunia normal. Dia menatap prasasti pedang di depannya dan membungkuk hormat tiga kali. Tanpa prasasti pedang ini, dia mungkin harus menghabiskan waktu enam puluh tahun untuk memahami hukum pedang. Tetapi sekarang, setelah enam tahun, kecepatannya meningkat terlalu cepat. Berdengung. Lin Suan berjalan keluar. Mereka yang mengejarnya sebelumnya harus membayar harganya dengan darah. 3.958 Di luar, tujuh pedang gunung surgawi, kuil kekosongan ungu, semut emas, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi muram. Sudah tujuh hari berlalu dan belum ada pengumuman. Pertahanan pagoda terlalu kuat. Bahkan jika sudah tujuh bulan, mereka harus menunggu. Tujuh pedang gunung surgawi mendengus. Mata semut emas juga berwarna merah. Ini bahkan lebih mengerikan daripada kuali emas mereka. Mereka harus mendapatkannya. Tiba-tiba, seseorang berbalik dan berseru. Tampaknya ada fluktuasi dari menara hujan pedang. Seseorang telah keluar. Apa? Anak itu sudah keluar. Mungkinkah dia mendapatkan harta karun dalam tujuh hari? Tidak peduli apapun yang telah diperolehnya, mereka akan membunuhnya dan merampas harta benda dan pagoda itu. Orang-orang ini menampakkan ekspresi yang garang. Lin Suan bergegas keluar dari sisi pavilion pedang hujan. Dia menggunakan void walk lagi untuk menghindari pedang pembunuh itu dan keluar. Begitu dia keluar, dia merasakan hawa dingin yang mengerikan. Salju turun di depannya dan es menutupi ribuan mil. Aula itu juga membeku. Dia tahu bahwa pertahanan pagoda sage agung kuat dan murong kinceng seharusnya baik-baik saja. Namun, adegan ini tetap saja membuatnya marah. Sebelumnya, dia diblokir oleh semua orang di Aula Yin Yang. Kalau saja dia tidak memiliki void beast skin, dia pasti sudah mati. Dan orang-orang ini masih berani mengelilinginya. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Dia melangkah maju dengan langkah besar. Nak, kau keluar. Cepatlah berlutut. Berikan kami keberuntungan dan kami akan memberimu kematian cepat. Jika tidak, kau dan teman-temanmu pasti akan mati. Kedua orang dari kuil void ungu bergegas maju. Mereka menampakkan ekspresi yang ganas dan api menyemburat dari tubuh mereka. Berdengung. Lin Suan mengangkat tangannya dan memadatkan pedang matahari besar. Dia menebas ke depan. Dengan bunyi, pof kepala kedua orang itu terpenggal. Darah berceceran di mana-mana. Mayat-mayat tanpa kepala itu menjerit dan mundur. Sialan. Mereka ketakutan. Pedang tadi membuat jantung mereka berdebar kencang. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk membela diri dan terluka parah. Orang-orang lain di belakang juga ketakutan. Pihak lain telah menyerang secara langsung dan mereka merasa bahwa dia lebih kuat dari sebelumnya. Hukum pedang. Tujuh pedang gunung surgawi berteriak. Ini adalah hukum pedang. Apakah dia memadatkan hukum pedang? Banyak orang yang memperhatikannya. Sesaat kemudian, pupil mereka mengecil. Anak nakal sialan, ternyata itu kamu. Kali ini, Lin Suan tidak menyembunyikan apapun. Dia mengungkapkan wajah aslinya, sehingga lima pedang Tian Shan berteriak ketika mereka melihatnya. Semut emas dan orang-orang dari kuil virtual ungu bingung. Mereka bertanya, kenapa? Apakah kamu kenal bocah ini? Orang-orang di kuil void ungu menggertakkan giginya. Tidak masalah apakah anda mengenalnya atau tidak. Hari ini, dia pasti akan mati. Lin Woody, mengapa anda ada di sini? Bukankah kamu dikepung? Bagaimana anda meninggalkan istana Yin Yang? Lima pedang gunung surgawi sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, mereka berteriak dengan gila. Dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana hasil pihak lainnya. Semut emas istana berongga ungu juga tercengang. Apa? Lin Woody? Anda mengatakan dia adalah Lin Woody. Orang-orang ini tercengang. Lalu, wajahnya menjadi sangat gugup. Ini adalah Raja Iblis Agung yang legendaris. Meskipun mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka telah mendengar namanya berkali-kali. Tanpa diduga, pemuda di depannya adalah orang yang mengejar Lin Woody. Mereka hampir mati ketakutan. Mustahil, bukankah Lin Woody dihalangi oleh pasukan Sein yang tak terhitung jumlahnya di Istana Yin Yang? Bagaimana dia bisa ada di sini? Tetapi mereka tahu bahwa lima pedang Tian Shan tidak akan pernah salah. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau bisa keluar, kau berani membunuh dua adikku. Hari ini, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Lima pedang Tian Shan menggertakkan giginya. Dua dari tujuh pedang Tian Shan yang asli telah mati. Sekarang, susunan mereka tidak sekuat sebelumnya. Hari ini, aku akan mengirim kalian berlima ke neraka. Aku akan membiarkanmu bersatu kembali di akhirat. Suara Lin Suan dingin. Nak, jangan sombong begitu. Kekuatan kita sudah berubah akhir-akhir ini. Yang tertua di gunung Tian Shan menggertakkan giginya dan meraung. Memang, mereka kembali segera setelah dikalahkan hari itu. Belakangan ini, mereka telah memperoleh banyak harta karun. Ilmu pedang mereka telah meningkat lagi. Kali ini, ada semut emas dan orang-orang dari Istana Berongga Ungu. Mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat menekan partai lain. Ayo kita serang semuanya. Jangan beri anak ini kesempatan. Oke, orang-orang dari Istana Purple Hollow mengangguk. Para ahli dari klan semut emas juga tampak serius. Pada saat berikutnya, mereka mulai bergerak. Api dan kekuatan mengerikan menutupi langit dan bumi saat mereka menyerbu ke arah Lin Suan. Dalam sekejap, kekosongan di mana Lin Suan berada hancur total. Adegan itu sungguh mengerikan. Membunuh. Tubuh Lin Suan bergoyang dan pedang tak tertandingi muncul di tangannya. Hukum pedang yang mengerikan melesat ke langit. Satu pedang membelah segalanya. Kedua orang suci itu memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Lengan mereka terputus. Sial, bagaimana dia bisa sekuat itu? Hukum pedang yang baru saja diringkasnya jauh lebih kuat. Jangan takut, kami akan menggunakan es untuk menahannya. Lima pedang Tian Shan berdiri di lima arah dan menggunakan teknik pedang Tian Shan untuk membekukan segalanya. Pedang Qi yang menakutkan memenuhi udara dan menyelimuti ruang di mana Lin Suan berada. Embun beku terbentuk di tubuh Lin Suan dan sekitarnya. Kecepatannya melambat. Bagus, aku akan memperlambatnya sepuluh ribu kali. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa menghindari serangan kita. Cepat dan serang. Pemimpin gunung Tian Shan berteriak dengan marah. Yang lain senang. Lin Suan bergerak seperti siput di dunia es ini. Mereka menyerang dengan panik. Lin Suan mendengus dingin. Hukum matahari menyebar dari tubuhnya. Sembilan api ilahi matahari melonjak dan berubah menjadi pedang matahari. Mereka menyapu ke segala arah. Tak lama kemudian, ia berhasil menangkal teknik pedang Frost. Terus, kecepatannya menjadi lebih cepat lagi. Dalam sekejap, dia menghindari serangan yang memenuhi langit. Membunuh. Lin Suan sangat kuat. Pada saat ini, pedang lima elemen, pedang matahari, pedang kematian. Pedang yin dan yang. Segala macam hukum berubah menjadi pedang qi yang bersilangan di sekelilingnya. Pedang matahari agung benar-benar memblokir semua teknik pedang Tian Shan dan secara bertahap menekannya. Seolah-olah sembilan pedang menyala bergoyang di antara langit dan bumi. Menghancurkan segalanya. Pedang lima elemen terus menyerang, menyebabkan para ahli klan semut emas gemetar. Pedang kematian menyapu ke arah para orang suci di kuil kekosongan ungu. Pedang qi yang hitam pekat dapat merenggut semua kehidupan. Berengsek. Orang-orang di kuil kekosongan ungu berteriak. Sebelum pedang kematian hitam tiba, mereka merasa nyawa mereka akan direnggut. Mereka hanya bisa bertahan dengan cepat. Api yang mengerikan itu menyapu semuanya. Mereka ingin memadamkannya dengan hukum mereka. Tapi bagaimana itu mungkin? Kekuatan hukum Lin Suan tak tertandingi. Dia membelah api dan mengambil nyawa orang-orang ini. Tak lama kemudian, tiga ahli kuil kekosongan ungu tumbang. Dua orang sisanya ingin melarikan diri. Namun mereka ditangkap oleh pedang lima elemen. Kekuatan lima elemen meletus. Berbagai cahaya pedang dari logam, kayu, air, api, dan tanah terkadang berhamburan dan terkadang menyatu. Keduanya tidak dapat melarikan diri sama sekali. Pada akhirnya, mereka jatuh lagi. Tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan. Terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga mereka bahkan tidak sempat mengeluarkan labu mereka sebelum mereka mati. Labu umu itu memuntahkan api yang mengerikan, mencabik-cabik cahaya pedang, dan melarikan diri dengan sendirinya. Semua artefak suci tersebut memiliki spiritualitas dan dapat melarikan diri kembali ke sekte mereka. Di sisi lain, semut emas melihat pemandangan ini dan segera mengeluarkan kuali emas untuk bertahan. Pupil mata tujuh pedang gunung surgawi mengerut. Bagaimana Lin Woody menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya? Tepat saat mereka tengah berpikir, pedang matahari agung menyerbu. Ada sembilan pedang yang berubah menjadi delapan puluh satu cahaya pedang yang bersilangan antara langit dan bumi, menyebabkan formasi pedang mereka bergetar terus-menerus. Tidak hanya itu, pedang kematian juga terbang dan berubah menjadi pedang taiji. Kekuatan yindan yang beredar antara langit dan bumi. Serangan pedang ini sangat cepat. Berdengung. Sebuah retakan muncul di antara alis tetua keempat gunung surgawi. Sebelum jiwanya bisa melarikan diri, jiwanya hancur. Tubuhnya berubah menjadi abu. Satu serangan pedang menewaskan seorang pedang suci tingkat atas. Ini membuat rambut semua orang berdiri tegak. Membunuh. Yang satu lagi meninggal. Empat pedang yang tersisa dari tujuh pedang gunung surgawi meraung dengan ganas. Mereka harus membalas dendam. Pada saat ini, mereka membakar hukum mereka dengan aura yang tak tertandingi. Tetua gunung surgawi menelan sebotol pil. Itu semacam pil rahasia. Dalam sekejap, kekuatan dan auranya meningkat ke tingkat yang luar biasa. Itu. Dia menyerang dengan gila-gilaan. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ilmu pedang linsuan benar-benar ditekan. Ilmu pedangnya bergetar dan banyak dari mereka terlempar. Beberapa lampunya redup. Dapat dibayangkan betapa hebatnya tetua gunung surgawi saat dia marah. Linsuan sama sekali tidak melawan pihak lain secara langsung. Kekuatan semacam ini yang ditingkatkan dengan teknik rahasia tidak dapat bertahan terlalu lama. Dia hanya ingin menunda pihak lain untuk sementara waktu. Setelah pihak lain menghilang dengan teknik rahasia, dia akan membunuh pihak lain. Oleh karena itu, dia mengabaikannya dan langsung menggunakan diagram Taiji untuk menghadapi pihak lain. Sedangkan dirinya sendiri, ia menyerbu ke arah semut emas. Pihak lainnya datang. Keempat pusat kekuatan klan semut emas tampak sangat hikmat. Jika kita bersatu, aku tidak yakin dia bisa menahan kekuatan kita. Kita berempat langsung menyerang. Mereka menunggangi kuali emas dan bergegas mendekat. Serangan ini sungguh sangat kuat. Bisa menghancurkan apa saja. Linsuan mendengus dingin. Dia menyerang dengan pedang air dari pedang lima elemen. Teknik pedang mengerikan itu berubah menjadi gelombang yang melonjak di depannya. Airnya sangat lembut. Seperti yang diduga, saat serangan itu menghantam laut, ia memicu gelombang dahsyat. Dia tidak menyakiti Linsuan. Terlebih lagi, dia tenggelam semakin dalam, seolah-olah dia akan ditelan oleh pedang air yang tak berujung. Brengsek. Semut emas tampak muram. Ombak yang terbentuk oleh pedang air menciptakan pusaran air, dan kuali emas mereka pun mulai berputar. Kekuatan mencekik ini menyebabkan kuali emas mereka menjadi semakin berat dan mereka hampir terperangkap di dalamnya. Menyebar. Dengan suara gemuruh, sebuah tangan emas besar terulur dan membalikkan air laut. Baru pada saat itulah mereka dapat melarikan diri. Huh. Linsuan mendengus dingin, hukum lima elemen berubah menjadi hukum api, membakar dengan ganas, bekerja sama dengan api ilahi sembilan yang untuk menyerbu keluar. Aku akan memasak untukmu hari ini. Api yang dahsyat menyelimuti kuali emas itu. Kuali emas itu memancarkan cahaya untuk melawan, namun lama-kelamaan, kuali emas itu berubah menjadi merah tak tertandingi. Ada kekuatan mengerikan di sana, menyebabkan asap putih mengepul dari kuali emas itu. Brengsek. Orang-orang di dalamnya terbakar oleh api, dan sebagian kulit mereka hangus. Bau daging panggang tercium keluar. Sialan, ayo kita bertarung. Apakah pihak lain mencoba memperlakukan mereka sebagai makanan? Mereka juga mendengar bahwa pihak lain adalah Raja Iblis Pecinta Makanan. Apakah dia ingin memakan mereka? Satu orang mengendalikan kuali emas, dan tiga orang lainnya bergegas keluar. Klan semut emas memiliki kekuatan tak terbatas, sehingga garis keturunan mereka secara bawaan mampu memahami hukum kekuatan. Pada saat ini, mereka mengerahkan segenap kekuatan mereka dan menyerang dengan kekuatan yang berkali-kali lipat dari kekuatan mereka. Itu terlalu menakutkan. Lin Suan mengaktifkan hukum pedang dan menggunakan sembilan matahari membuka langit untuk bersaing dengan pihak lain. Telapak tangannya tampak telah berubah menjadi pedang panjang. Saat dibuka dan ditutup, pedang itu membawa kekuatan yang tajam dan tak terkalahkan. Sial, fisik lawannya terlalu kuat. Dia bahkan bisa bersaing dengan mereka. Tidak hanya itu, Lin Suan juga menggunakan teknik rahasia yang tak tertandingi. Jika pihak lain dapat meningkatkan kekuatannya, dia pun bisa. Ketika dia mengaktifkan kekuatannya yang lima kali lipat, dengan suara ledakan, dia langsung menghancurkan tangan lawannya dan bagian atas tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Setelah Golden Sein pertama terluka, yang kedua dan ketiga juga terluka. Terutama yang ketiga, seluruh tubuhnya meledak. Ah! Mereka mundur dengan panik. Lin Suan menyerang dengan hukum kematian lagi, mengubahnya menjadi kunci hitam pekat yang menyapu ke depan. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dapatkah mereka menahan hilangnya vitalitas mereka. Benar saja, kabut darah ketiga orang itu langsung menghilang. Mereka berteriak ketakutan. Mereka menggunakan segala macam kemampuan ilahi untuk menghalangi dan bahkan menerobos kekosongan dalam upaya melarikan diri. Di dalam tubuh Lin Suan, jiwa pedang naga agung raung. Pedang ki berbentuk naga menebas. Bersama dengan hukum pedang, pedang itu membunuh ke segala arah. Mereka yang melarikan diri ke dalam kehampaan dan ingin melarikan diri semuanya dikejutkan olehnya. Pada akhirnya, ketiga Golden Sein terbunuh. Yang satu lagi ingin melarikan diri dengan kuali emas. Lin Suan bergegas maju dengan kecepatan tinggi. Dengan sekali tamparan, dia membalikan kuali emas itu, dan orang di dalamnya terlempar. Dia juga terbunuh. Setelah kuil void ungu, semua orang klan emas terbunuh. Kuali emas itu terbang di udara. Lin Suan menoleh untuk melihat tetua Tian Shan. Tetua Tian Shan memuntahkan darah. Diagram Taiji di atas kepalanya terus mengganggunya. Waktu ramuan itu hampir habis. Sialan, pedang leluhur. Sebelumnya, dia mengonsumsi ramuan. Sekarang dia menggunakan seni bela diri terbaik dari pavilion 10.000 pedang. Itu adalah pedang leluhur. Inilah yang menjadi dasar berdirinya pavilion 10.000 pedang sebagai kota suci. Pedang Qies yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh tetua Tian Shan dan menyapu ke segala arah. Pada saat ini, diagram Taiji juga terlempar. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Setelah dua ahli kota suci terbunuh, orang-orang di sekitarnya tidak berani menyerang. Satu-satunya yang berani menyerang adalah mereka berempat dari pavilion 10.000 pedang. Setelah tiga orang lainnya mendengar ini, mereka juga menggunakan pedang leluhur. Masing-masing dari mereka membawa puluhan ribu ki pedang. Mereka berempat menyerang Lin Suan. Kempat orang itu sangat kuat, bahkan Lin Suan tidak berani menyentuh mereka. Pedang leluhur adalah harta karun yang tak tertandingi dari seorang pedang suci. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat matanya merah. Dia terus mundur. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan pedang air, dengan cepat membentuk gelombang untuk menghalanginya. Pedang ki ini, pada saat yang sama, dia menggunakan transposisi bintang, menyebabkan pedang leluhur orang-orang ini bertabrakan satu sama lain, meletus dengan aura tak berujung. Tak ada gunanya. Mereka berempat menyebar dan mengendalikan dengan hati-hati. Hari ini, Anda akan mati tanpa keraguan. Mereka berempat bagaikan dewa pedang, menyerang dengan cepat. Berdengung. Menara Sage Agung bergetar, dan Murong King Cheng bergegas keluar. Saudara Suan, izinkan saya membantu Anda. Dia menyerang dengan finiks tujuh warna dan menyapu bersih dua orang suci pedang. Aku akan menahan dua di antaranya. Dengan garis keturunan dan metode yang dimiliki Murong King Cheng, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menahan dua di antara mereka. Lin Suan meraung dan bergegas maju. Hanya tersisa dua orang. Dia bisa melakukan gerakan yang kuat. 3.960. Dia mengarahkan pedangnya. Cahaya pedang yin yang melesat keluar dengan aura mengerikan yang mampu memotong segalanya. Hukum pedang mengelilinginya dan melonjak, meningkatkan kekuatan serangan pedang ini. Tetua Tian Shan dan Tetua Tian Shan kelima bergegas mendekat. Serangan mereka menembus kehampaan. Pertarungan antara Lin Suan dan dua orang lainnya sungguh menggemparkan. Sekte pedang pengembalian sangat kuat. Lin Suan mengaktifkan teknik rahasia kekuatan lima kali lipat dan mengirim Tetua Tian Shan kelima terbang. Tetua Tian Shan masih mampu bertahan. Ini mengejutkannya. Seseorang dapat menghalangi kekuatan lima kali lipatnya. Apakah ini Sekte pedang pengembalian? Cahaya tajam keluar dari matanya. Jiwa pedangnya meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Pedang lainnya, sembilan matahari membelah langit. Tetua Tian Shan akhirnya terlempar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengannya, dan pedang pengembalian Sekte hampir hancur. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Sebagai seorang Swordsain, tidak ada yang lebih menakutkan daripada Sekreturning Swords. Namun, pihak lain hampir mematahkan pedang pengembalian Sekte miliknya tadi. Apa raungan naga itu? Apakah pihak lain ada hubungannya dengan Dragon Ball? Kemudian, auman naga mengguncang langit. Aliran di pedang hati naga menahan pedang pengembalian Sekte. Akhirnya, pedang pengembalian Sekte Tetua Tian Shan berhasil dipatahkan. Pedang itu membelah Tetua Tian Shan menjadi dua. Segala macam hukum digunakan. Tetua Tian Shan dikalahkan. Tetua Tian Shan kelima berteriak ketakutan. Tiba-tiba kepalanya melayang ke udara. Pedang Yin yang menghancurkan kepalanya. Jiwanya lolos, namun dirantai oleh Ki Pedang Yin yang dan terkunci di udara. Mata ilahi rahasia surgawi melepaskan dua pedang jiwa dan menghancurkannya. Tetua Tian Shan kelima telah meninggal. Tetua Tian Shan baru saja pulih ketika dia tertusuk pedang dan terluka parah lagi. Dia dikejar ke seluruh dunia oleh Lin Suan. Tidak mungkin, kakak. Mata Tetua kedua dan Tetua ketiga Tian Shan langsung memerah. Mereka bekerja sama untuk menggunakan pedang pengembalian sekte untuk menghancurkan Phoenix tujuh warna dan ingin melarikan diri. Murong King Cheng berteriak, apakah kamu mencoba melarikan diri? Sembilan tebasan kayu biru. Dia melambaikan tangannya dan menebas sembilan kali berturut-turut. Sembilan serangan ini terlalu kuat. Meskipun Tetua Tian Shan kedua dan Tetua ketiga telah menggunakan pedang pengembalian sekte, mereka masih ketakutan setengah mati. Setelah sembilan serangan, Tetua ketiga Gunung Tian Shan hancur total. Saudara kedua Gunung Surgawi juga kehilangan lengannya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah saat ia melarikan diri dengan panik. Bagaimana wanita ini bisa begitu menakutkan? Pihak lain tersebut tidak hanya memiliki garis keturunan Phoenix, tetapi dia juga dapat mengetahui bahwa pihak lain tersebut berasal dari pavilion Kunlun. Sembilan tebasan kayu hijau merupakan salah satu teknik pamungkas pavilion Kunlun. Murong King Cheng dan Lin Xuan bekerja sama untuk memburu mereka, sementara Tian Shan sulung dan sulung kedua melarikan diri ke seluruh dunia. Orang-orang di sekitar semuanya ketakutan. Berita ini menyebar dengan cepat. Ketika orang-orang di luar mendengarnya, mereka tercengang. Bagaimana mungkin, Lin Woody benar-benar pergi ke istana segala kehidupan dan membunuh begitu banyak orang? Mustahil. Kami sudah menjaga tempat ini selama ini. Bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Orang-orang ini semua sudah gila. 23 pedang suci dari pavilion 10 ribu pedang tidak dapat mempercayainya. Lei Zhen juga tidak dapat mempercayainya. Apakah ada orang yang mampu lolos dari bawah hidung mereka? Akan tetapi, para iblis besar di kota iblis memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Sial, dia benar-benar mengerti. Cepatlah dan kejar dia ke istana semua kehidupan. Orang-orang itu bergegas mendekat dengan gila-gilaan. Semua orang bingung. Pada saat ini, Lei Zhen menerima laporan rahasia. Dikatakan bahwa sembilan kilin telah membawa binatang buas untuk membunuhnya. Mungkinkah binatang kehampaan itu terluka dan anak itu mendapat kulit binatang kehampaan? Jika itu adalah kulit binatang hampa, dia tentu bisa memanfaatkan ruang itu untuk melarikan diri. Cepatlah pergi ke istana semua kehidupan. Dia juga bergegas bersama orang-orang dari kota Dewa Petir. 23 orang suci pedang dari paviliun 10 ribu pedang juga berangkat bersama. Karena menurut berita, hanya dua dari tujuh pedang gunung Tian Shen yang tersisa. Terlebih lagi, mereka bisa mati kapan saja. Cepatlah pergi ke istana semua kehidupan. Orang-orang itu bergegas keluar dengan gila-gilaan. Istana segala kehidupan sudah lama berantakan. Orang-orang di dalamnya melihat empat sosok. Yang depan lari, dan yang belakang mengejar mereka. Mereka tahu bahwa Lin Wudi sedang mengejar si sulung dan si sulung kedua Tian Shen. Dua pedang tujuh gunung Tian Shen yang tersisa berada dalam kondisi yang amat menyedihkan. Di istana segala kehidupan, Naga Merah, Katak, dan yang lainnya juga menerima berita itu. Mereka juga buru-buru mengambil tindakan. Begitu berita itu tersebar, pasti akan ada banyak ahli yang datang untuk memburu mereka. Mereka mengikuti jejak itu sampai habis. Banyak sekali pakar yang datang ke istana semua kehidupan. Segera temukan Lin Wudi, bunuh dia, tangkap dia, dan peroleh keberuntungan darinya. Badai besar terjadi di sini. Pada akhirnya, si sulung kedua tetap terbunuh. Pedang tertua Tian Shen terluka parah, namun dia merupakan yang terkuat di antara tujuh pedang gunung Tian Shen, sehingga dia mampu bertahan sampai sekarang. Cahaya pedang di tubuhnya bermekaran. Dia telah menggunakan sepuluh ribu pedang kembali ke asal, dan dia tidak berani berhenti sama sekali. Karena jika dia tidak memiliki sepuluh ribu pedang kembali ke asal, teknik pedang Tian Shen tidak akan mampu mengalahkan lawan sama sekali. Belum lagi, masih ada keberadaan pavilion Kunlun yang mengerikan di sampingnya. Dia harus menunggu. Menunggu sampai pasukan utama mereka tiba. Itu bagus. Lin Wudi, kamu sedang mencari kematian. Tepat saat Tian Shen sulung hampir kehabisan minyak dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi, suara yang menakutkan akhirnya terdengar di antara langit dan bumi. Segera setelah itu, dua puluh tiga cahaya pedang menerobos sembilan langit dan turun dari langit. Mereka benar-benar menyelimuti sekelilingnya. Surga, orang suci pedang, dua puluh tiga orang suci pedang. Mereka adalah para ahli dari pavilion sepuluh ribu pedang. Sudah berakhir, Lin Wudi tidak bisa melarikan diri. Hebat, Tian Shen sulung sangat gembira. Nak, aku pasti akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Orang-orang mereka akhirnya tiba. Dua puluh tiga pedang suci sudah cukup untuk menyapu bersih segalanya. Jadi bagaimana jika dua lainnya kuat? Namun, ia tetap ceroboh. Kedatangan rekan satu timnya membuatnya lengah. Dan Lin Xuan memanfaatkan kesempatan ini. Pedang Maksim, Maksim Yin Yang, dan Maksim Lima Elemen meledak bersamaan. Tian Shen Eldes terlempar, jiwanya terlempar, dan Yin Yang Maksim menghancurkannya. Tidak. Si sulung Tian Shen merasa ketakutan. Teman-temannya ada di depannya, dia akan diselamatkan di detik berikutnya. Namun pihak lain menyerang tanpa ampun. Beraninya kau. Dua puluh tiga SWOT Sains benar-benar marah. Apakah pihak lain masih berani menyerang di depan mereka? Dia sedang mencari kematian. Kedua puluh tiga orang itu menyerang dengan sekuat tenaga. Pedang Maksim Yang mengerikan itu meledak. Pepatah pedang yang berjumlah dua puluh tiga orang itu semuanya berbeda. Ada yang ganas, ada yang dingin, ada yang memiliki aura api aneh, dan ada yang memiliki hawa dingin tak berujung. Singkatnya, hal itu sungguh mengerikan. Lin Xuan masih tidak menghindar. Dia menggunakan sisa kekuatannya untuk menghancurkan jiwa tetua Tian Shan. Kemudian, dia membawa murong kinceng dan langsung bersembunyi di pagoda Sagi Agung. Dua puluh tiga pedang ki menebas pagoda Bijak Agung dan membuatnya melayang. Kehampaan itu hancur, dan semua makhluk hidup dalam radius sejuta mil terkapar. Pada saat ini, semua orang melihatnya. Sungguh pedang ki yang mengerikan. Itu adalah dua puluh tiga pedang suci dari paviliun sepuluh ribu pedang. Mereka seharusnya menemukan Lin Woody. Ayo pergi. Mereka semua bergegas mendekat. Di dalam pagoda Sagi Agung, darah Lin Xuan dan murong kinceng mendidih, tetapi tidak serius. Belum lagi dua puluh tiga orang suci pedang, bahkan dua ratus tiga puluh orang suci pedang tidak akan mampu menerobos pagoda orang suci agung. Terima kasih telah menonton!